Baik, sudah siap kelompok satu, paparan juga sudah tampil, selanjutnya segera kita akan bersama-sama mengikuti presentasi kelompok satu. Untuk tim satu, waktu mempresentasikan naskah rademiknya adalah 15 menit, dimulai dari sekarang. Hukum yang konservatif akan melahirkan hukum yang responsif, politik hukum yang konservatif akan melahirkan hukum yang tirani dan ortodoks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan Jura Arief dan Medya ke sana dan para memerhati konstitusi yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Jimli Asidiki akan menggagas bagaimana perubahan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pokok-pokok haluan negara. Dewan Jura Terhormat. Berbicara tentang teori dan praktik perlaksanaan hal negara saat ini, yang berawal ketiga amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah berdampak pada hilangnya salah satu fokus esensial daripada MPR untuk menetapkan haluan negara. Sementara arah pembangunan nasional saat ini cenderung bersifat eksekutif sentris dan dominasi oleh eksekutif. Hal ini kemudian dikhawatirkan akan berpotensi untuk menciptakan arah pembangunan yang tidak berkesinambungan. Sementara Undang-Undang SPN sangat bergantung pada konfigurasi atau susana politik antara DPR dengan Presiden. Sehingga terjadi perbedaan implementasi antara RPG-MD di tingkat nasional dengan RPG-MD di tingkat daerah. Dewan Jura Terhormat. Yang pertama berdasarkan teori perubahan konstitusi kita mengenal adanya amandemen konstitusi. Yang mana dalam prakteknya saat ini sangat dimungkinkan untuk melakukan amandemen konstitusi sebab diatur mekanisminya dalam konstitusi itu sendiri. Yang kedua adalah teori negara hukum-negara yang menghendaki adanya supremasi hukum secara demokratis berdasarkan keadilan. Yang mana dalam prakteknya saat ini denominasi oleh eksekutif sehingga perlu adanya partisipasi melibatkan masyarakat melalui sistem demokrasi perwakilan. Yang ketiga adalah teori check and balances berdasarkan separation of power. Yang mana dalam prakteknya saat ini denominasi oleh Presiden sebagai kepala eksekutif sehingga tidak terjalin adanya sistem check and balances antar lembaga negara. Yang keempat adalah teori hukum pembangunan yang menjadikan hukum sebagai serana untuk membangun. Yang mana dalam prakteknya saat ini terjadi kesenjangan antara pembangunan di tingkat nasional dengan pembangunan di tingkat daerah. Kemudian yang kelima adalah teori hirarki peraturan perundang-undangan. Dewan Jirah Norhormat. Dalam setufin bahwa teori menjelaskan bahwa norma itu memiliki sifat yang berjenjang. Hal ini kemudian dipertinggal soal Neoski bahwasannya perbedaan norma tersebut dipengaruhi karena adanya sifat norma yang berbeda-beda. Hamid Atami menempatkan TAP MPR sebagai bagian daripada Stadgroom Gazette yang menempat diurutan kedua di bawah cita negara bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam adalah teori kursional review. Yang mana dalam prakteknya saat ini dijadikan sebagai wadah untuk menjaga adanya pertentangan norma satu sama lain secara vertikal. Kemudian yang ketujuh adalah teori demokrasi. Yang mana dalam prakteknya saat ini sistem demokrasi merupakan sistem yang paling ideal untuk diterapkan. Dimana demokrasi is a government from the people, for the people, and for the people. Dewan juri yang terhormat dalam pidatok Sukarno Tanggal Satu Junia menyatakan bahwa kejahatan rakyat merupakan kejahatan tertinggi atas kelamnya masa penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dengan melandasan filosofinya terkait dengan pokok-pokok haluan negara yang mana Pancasila memiliki kaitan dengan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan perusahaan Indonesia sendiri dapat tersenyum pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang lain dalam beradab. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kemudian terpistilisasi pada alian yang keempat, pembukaan undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan tujuh pemerintahan negara, yaitu untuk melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh dunia darah Indonesia. Dan untuk memadukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan berdiri dan ikut melaksanakan terkibat dunia yang berdasarkan kemerdiri. Terdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kompleks hawa negara sendiri, ia merupakan kompleks bagi nekroda, ia akan menyelenggarakan bagaimana arah pembangunan arah penyelenggara negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila kita katakan bahwa Pancasila mengandung prinsip filosofi, undang-undang dasar mengandung prinsip normatif, maka hawa negara mengandung prinsip direktif. Ia akan menjadi arah dasar terkait dengan bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar negara-negara Indonesia tahun 1945. Dewan Julianta Hormat, dalam melandang dasar seologisnya sendiri, yang mana arah kebijakan sekarang ini tertua adalah Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencana pembangunan nasional dan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang. Yang mana? Rencana cakapannya tersebut, eksekutif diberikan kebenaran untuk mengajukan rakyatnya, kemudian eksekutif diberikan kesempatan untuk ikut membahas ketentuannya. Kemudian Presiden sebagai kepala eksekutif diberikan kebenaran untuk melatakan platform pembangunan, serta Presiden juga layak akan menjalankan undang-undang tersebut. Sehingga mampu kita katakan bahwa arah pembangunan bersifat eksekutif sentris. Dewan Julianta Hormat, arah pembangunan yang bersifat 200 tahun, yang akan mengetpresiden yang dapur berikutnya, dan akibat 2 tahun tersebutlah juga yang mampu mengakibatkan terjadinya diskonektivitas dan diskontrolitas dalam arah pembangunan nasional. Dewan Julianta Hormat, di sana urgensi diubahkan kembali haluan negara. Haluan negara ingin dibangun, haluan negara yang kita tidak kembali kepada masa lalu, yang kita sebut dengan garis dari haluan negara. Tetapi, haluan negara yang mampu memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menelah dinamika ketatanegaraan secara yuridis, maka harus dilihat melalui 2 aspek, yaitu aspek validitas norma dan aspek efektifitas norma. Peranan validitas norma adalah untuk menunjukkan bahwa norma hukum termasuk ke dalam sistem norma yang valid atau diakui keabsahannya. Sedangkan, efektifitas norma adalah untuk memastikan bahwa validitas norma dapat berjalan dengan baik. Dewan Julianta Hormat, selanjutnya kami akan memaparkan terkait dengan landasan yuridis dari haluan negara. Dimana validitasnya secara historis dapat dilihat melalui ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa majelis permusyawaratan rakyat berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pasal tersebut memuat dua hal yang esensial, yaitu lembaga negara mana yang berwenang untuk menetapkannya dan sifat hukumnya yang fundamental sebab diatur di dalam pasal yang sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun, setelah masa reformasi, kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara dihapuskan secara dejur melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari hal ini, maka setelah masa reformasi, Indonesia tidak lagi mengenal haluan negara. Sebagai gantinya, dibentuklah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diyakini sebagai penjelmaan dari haluan negara. Dewan juri yang terhormat, kendati validitas norma itu terpenuhi, namun efektivitas norma tidak dapat berjalan dengan baik. Sebab, haluan negara sebagai pemenjauhan tahan nilai dari cita negara dan tujuan negara merupakan norma hukum yang bersifat mendasar dan direktif. Sehingga, materi muatannya seharusnya diatur dalam norma hukum yang bersifat stat-geren-gezet, bukan norma pelaksanaan. Untuk itu, perlu mengembalikan maruah haluan negara melalui pembentukan pokok-pokok haluan negara yang akan ditetapkan dengan TAP-MPR. Pokok-pokok haluan negara ini tidak lantas membawa kita kembali ke masa kelam dari GBHN, sebab akan dibentuk secara demokratis melalui musyawarah haluan negara. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, maka perlu dibuka arah pengaturan melalui amendemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan melakukan perubahan terhadap. Pasal 3 ayat 2 yang akan berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menetapkan dan atau mengubah pokok-pokok haluan negara hasil musyawarah haluan negara. Selanjutnya, melakukan perubahan terhadap. Pasal 23 ayat 3 yang akan berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyetujui rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib memperhatikan pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya, melakukan perubahan terhadap Pasal 24 C ayat 2 yang akan berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai landasan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam rangka efektivitas dan efisiensi, maka perlu pula dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 Aturan Tambahan yang akan berbunyi. Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan tugas menyelenggarakan sidang musyawarah haluan negara selambat-lambatnya satu tahun setelah Undang-Undang Dasar ini ditetapkan. Hal ini dilakukan semata-mata agar efektivitas norma itu dapat segera tercapai. Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan sistematika perumusan pokok-pokok haluan negara, Pertama, pengenalan haluan negara. Tahapan pertama, gambaran umum pokok-pokok haluan negara. Tahapan ini memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat terkait hadirnya pokok-pokok haluan negara yang bersifat sangat fundamental. Tahapan kedua, tujuh pokok haluan negara. Tahapan ini memberikan pemahaman terkait hadirnya tujuh pokok haluan negara yang kami gagas. Yang pertama, stabilitas sosial. Pada aspek ini menekankan terhadap kesehateraan dengan mengurangi tingkat ketimpangan dan kesenjangan sosial. Kedua, kesehatan terpadu. Pada aspek ini menekankan terhadap peningkatan sistem kesehatan nasional dalam mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik secara utuh. Tiga, pendidikan berkualitas. Pada aspek ini menekankan terhadap pendidikan yang berprogres pada perkembangan saman tanpa mendistorsi nilai-nilai moral. Empat, lingkungan hidup bermutu. Pada aspek ini menekankan terhadap pembangunan yang berorientasi pada pengolahan, pengembangan dan pelindungan sumber daya alam. Lima, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Pada aspek ini menekankan membangun ekonomi masyarakat melalui langkah proaktif membentuk kebijakan yang strategis dan tepat sasaran sehingga peran pemerintah mampu mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Enam, penguatan kemitalan global. Pada aspek ini menekankan kerjasama internasional dalam berbagai bidang dengan tujuan meningkatkan tarif hidup masyarakat yang lebih baik. Tujuh, inovasi dan infrastruktur berkanyutan. Pada aspek ini menekankan pembangunan yang bersifat prospektif dan futuristis. Dewan Juryanto Hormat. Selanjutnya, proses pembentukan. Ada lima tahapan terkait dengan proses pembentukan. Dimulai dari tahapan pertama, kedua, ketiga, terkait dengan tujuh pokok haluan negara yang masing-masing memuat draft usulan tiap-tiap lembaga yang kemudian diserahkan kepada badan pengkajian MPR untuk dianalisis dan dilakukan musyawara tahap. Tahapan keempat, musyawara haluan negara. Ada dua tingkatan pembicara. Pembicaraan tingkat pertama, dihadiri oleh masyarakat dan diawali pengantar oleh MPR terkait dengan draft usulan tiap-tiap lembaga dengan inventarisasi masalah yang disampaikan langsung kepada masyarakat. Pembicaraan tingkat dua, melakukan penyempurnaan draft pokok-pokok haluan negara dari segi struktural yang nantinya akan disahkan. Dewan Juryanto Hormat. Tahapan kelima, pengesahan. Setelah draft usulan pokok-pokok haluan negara selesai disusun dan mendapat dukungan progresif dari masyarakat, maka pelaksanaan pokok-pokok haluan negara pasca pengesahan dilaksanakan dua tahun setelah masyarakat memahami subtansi dan materi muatan pokok-pokok haluan negara. Arah jangkauan dan indikator capaian pokok-pokok haluan negara dapat diwujudkan dengan dua aspek, yakni penegakan hukum pokok-pokok haluan negara dan penyelenggaraan pokok-pokok haluan negara oleh cabang-cabang kekuasaan. Penyelenggaraan pokok-pokok haluan negara oleh cabang kekuasaan eksekutif selaku pemangku jabatan yang membuat kebijakan. Konkretnya, rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan reduksi dari program presiden harus bersesuaian dengan nilai-nilai pokok-pokok haluan negara. Cabang kekuasaan legislatif yang mempunyai tiga peranan utama, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, di mana ketiga fungsi tersebut harus mampu mencerminkan nilai-nilai pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya, cabang yudisial selaku penegak hukum dan keadilan, konteks penegakan hukum dan keadilan harus dimaknai bersesuaian dengan nilai-nilai pokok-pokok haluan negara. Dewan Curian Terhormat, penegakan hukum pokok-pokok haluan negara adalah indikator kedua yang dapat dicapai dengan tiga cara adalah penegakan di bidang legislasi dengan melakukan reintegrasi berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menghampuskan rencana pembangunan jangka panjang dan memasukkan nilai-nilai pokok-pokok haluan negara dalam Undang-Undang SPPN tersebut. Kedua, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan terakhir adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 terkait dengan lembaga perwakilan. Ada pun penegakan yang kedua adalah dengan konstitusional berpilih oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian Undang-Undang Tahun, tinggal satu menit. Seyogianya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperhatikan nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar, melainkan harus pula bersesuaian dan berlandaskan pokok-pokok haluan negara. Penegakan hukum yang terakhir adalah penegakan dengan hak budgeting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, seyogianya Dewan Perwakilan Rakyat turut memperhatikan nilai-nilai pokok-pokok haluan negara. Demokrasi tumbuh dalam sebuah nation yang sehat dan serat-serat nation akan terus tumbuh dalam demokrasi yang ideal. Sekian dari kami. Salam Konstitusi! Terima kasih kepada tim satu. Selanjutnya, kepada Dewan Juri dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan waktu yang diberikan masing-masing 12 menit. Kepada juri pertama, Bapak Dr. Andreas Hugo Parera, dipersilakan. Waktunya berapa? 12 menit? Baik. Terima kasih para Dewan Juri yang kami hormati. Pimpinan Badan Pengkajian, Pak Agun, yang hadir bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Para peserta yang luar biasa, tim pertama yang sudah menyampaikan presentasinya dengan ya sangat lancar dan masuk pada substansi persoalan yang tadi sudah disampaikan. beberapa poin yang menurut saya sangat penting saya baca dari bagian latar belakang, dari abstrak, latar belakang. Ada beberapa hal yang ingin saya minta untuk dijelaskan. Nah, pada poin yang berkaitan dengan dengan abstrak ya, ada bagian yang Anda tulis di sini soal sifat Stadgrundgesetz yang merupakan dasar filosofis atau dasar juridis, tapi kemudian dasar secara sosiologisnya Anda tidak lanjutkan di dalam tulisan itu, di dalam bagian itu. apakah ini ketinggalan atau tidak ada memang. Nah, ini saya kira, karena di situ ada terputus, seolah-olah Anda hanya bicara soal Stadgrundgesetznya, tapi kemudian secara sosiologis, titik-titik-titik. Nah, tolong ini dijelaskan mengapa sampai tidak ada ini. Kemudian juga di dalam penyampaian tadi yang sudah disampaikan, yang Anda kemukakan, banyak hal yang ya, theoretically saya kagum. Artinya runtutan Anda, teman-teman muda ini, menyampaikan secara sistematis. Tetapi, saya sebagai, ya saya punya background akademis juga, dan ada di dalam dunia praktikal, politik, kenyataannya tidak mudah, sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, gitu. terutama berkaitan dengan ide-ide dan kontroversi apa yang dibahas atau menjadi wacana publik sekarang. Satu hal yang saya ingin Anda bicara mempertegas untuk meyakinkan kami bahwa perubahan konstitusi ini, amendement ini, ini tidak melemahkan sistem presidensialisme di dalam di dalam sistem pemerintahan kita, gitu. Bahwa ini bahwa ini penting untuk membangun suatu tatanan kehidupan bernegara untuk memperbaiki tatanan hidup bernegara yang kita sudah miliki sekarang, dan kemudian juga kepentingan apa yang mendasari bahwa ini benar-benar perlu. Kalaupun katakanlah itu harus melemahkan presidensialisme itu, gitu. Nah ini kalau Anda perkuat yakinkan bahwa ini memang ya untuk kepentingan nasional tapi tidak 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 melemahkan presidensialisme. Tetapi kalau dia melemahkan presidensialisme apa argumentasi yang perlu Anda sampaikan yang Anda yakinkan kepada kami baru itu lebih penting daripada sekedar kita bicara soal presidensialisme. Saya cakap dua bagian itu dulu yang perlu Anda yakinkan jelaskan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih, Dewan Jor yang terhormat. Izinkan kami menjelaskan yang pertama terkait dengan abstrak yang kami kirim. Sepertinya karena kami mengirim sebenarnya dua gelombang naskah jadi mungkin yang terprint atau berada di hadapan juri sekalian itu adalah naskah yang pertama dan naskah yang kedua sebenarnya kami pun mencantumkan lambasan sosiologis itu adalah terkait dengan pembentukan pokok-pokok haluan negara yang lebih partisipatif dibandingkan sebelumnya dimana konteks yang kita bangun adalah konteks yang melibatkan seluruh elemen-elemen baik dari lembaga negara lembaga politik maupun lembaga masyarakat sesuai yang telah kami jelaskan dinaskah kami terus menanggapi sedikit terkait dengan pandangan juri bahwa tidak mudah untuk membangun sebuah konsep seperti ini benar kami mengamini itu dan kami berpegang teguh kepada prinsip Tan Malaka bahwasannya ide harta teristimewa dari seorang pemuda adalah ide dan idealismenya dan inilah yang menjadi ide dan idealisme kami yang kami tuangkan melalui maska akademi kami yang telah berada di hadapan Dewan Juri sekalian saya rasa cukup silakan dilanjutkan Pak baik terkait dengan pertanyaan selanjutnya terkait dengan sistematika sistem presidensil dengan haluan negara yang dalam hal ini pokok-pokok haluan negara nah terkait dengan hal itu perlu kita ketahui bahwa pokok-pokok haluan negara sistem presidensil dapat berjalan dengan beriringan kenapa? apabila kita melihat ciri-ciri dari sistem presidensil yang mana presiden sebagai kepala pemerintah sekalian kepala negara yang kedua adalah presiden mempunyai hak prerogatif yang ketiga adalah menteri bertanggung jawab kepada presiden yang keempat yaitu kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif sehingga tidak dapat dijatuhkan dengan legislatif dan dengan hadirnya ciri-ciri tersebut dengan hadirnya haluan negara tidak akan mendelegasi tidak akan menghancurkan terkait dengan ciri-ciri dari sistem presidensil tersebut karena kenapa? dalam nasa kami kami menjawab rencana jangka menengah tidak dihapuskan tapi hanya terkait dengan rencana jangka panjang terima kasih izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat ya jika kita berkaca pada GBHN masa lalu yang memang melemahkan sistem presidensil hal itu sejatinya sebab GBHN tetap digunakan sebagai instrumen pertanggung jawaban presiden terhadap parlemen hal itulah yang sejatinya melemahkan sistem presidensil namun pokok-pokok hal yang negara yang kami susun tidak melemahkan sistem presidensil sebab tidak membuka peluang adanya pertanggung jawaban presiden terhadap parlemen Dewan Juri yang terhormat penegakan pokok-pokok haluan negara kami dilakukan secara preventif seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu melalui legislatif kemudian hak budgeting dan juga constitutional review Dewan Juri yang terhormat terima kasih kepada Pak Andres apa ada pertanyaan tambahan? ya pertama soal tadi yang tangkapan dari yang pertama tadi dari siapa? dari siapa? dari siapa? Andrian siapa? ide kekuatan ide saya setuju tetapi ide itu harus bisa diimplementasikan nah ketika kita bicara di ranah politik praktis artinya bagaimana politik itu diimplementasikan artinya Tan Malaka bicara soal kekuatan ide betul tapi saya kira Tan Malaka juga tidak sampai dengan selesai mengimplementasikan idenya nah itu apa suatu hal yang atau fakta yang ada dalam sejarah kita gitu tetapi ya apa yang disampaikan oleh para funding fathers kita nah ini yang harus kita wujudkan anda sampaikan ini di dalam apa di dalam pengantar di dalam latar belakang bahwa sebenarnya kita ingin sejak kemerdekaan itu kita ingin mempunyai pokok-pokok haluan negara betul ada contoh-contoh kasus dimana negara-negara yang mempunyai perencanaan pokok-pokok haluan negara seperti Tiongkok yang sampai sekarang sudah mempunyai repilita ke-19 kalau tidak salah dan itu tertata dengan baik begitu pun dengan Korea Selatan misalnya yang sama-sama bahkan merdeka belakangan mempunyai perencanaan pembangunan belakangan tetapi sekarang harus kita lebih maju dari kita nah kenapa karena satu kekuatan daripada perencanaan atau adanya pokok-pokok haluan negara itu adalah adanya kontinuitas nah disini yang kita lihat bahwa ini yang tidak terjadi di Indonesia justru ada diskontinuitas disini di dalam perencanaan pembangunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nah ide-ide ini di dalam kenyataan di kita yang harus kita akui bahwa tidak sampai pada implementasinya gitu atau kalau pada implementasinya ada keterputusan keterputusan di dalam sejarah kita gitu nah ini yang apa argumentasi ini yang harus diperkuat untuk diyakinkan bahwa faktor kontinuitas ini penting di dalam apa perencanaan atau apa yang dimaksudkan dengan pokok-pokok haluan negara ini nah saya kira ini bagian yang tidak cukup anda yakinkan kepada kami yang penting untuk disampaikan saya kira saya kira itu apa kritik balik atau pandangan balik dari apa yang tadi anda sampaikan silahkan kalau mau ditanggapi lagi ya terlebih dahulu yang dikatakan bahwa terkait dengan apa yang menjadi pemikiran Tan Malaka itu adalah basic ide di dalam naska kami kami telah mengeluangkan implementasinya berdasarkan teori terkait dengan pembangunan dimana teori Kusumat Madaya ini menempatkan empat indikator dalam pembangunan yakni kaibah asas proses dan lembaga dimana keempat itu telah kami pertimbangkan dalam penyusunan pokok-pokok haluan negara ini selain itu Dewan Jorion Terhormat benar kami mengamini bahwasannya rencana pembangunan jangka panjang ataupun pembangunan nasional saat ini itu kurang terimplementasi makanya di dalam penyusunan kami kami mencantumkan berbagai arah jangkauan pengaturan ketika pokok-pokok haluan negara ini dilaksanakan agar jaminan implementasi itu dapat terwujud yakni melalui penegakan di bidang legislasi penegakan dengan constitutional review oleh mahkamah konstitusi dan penegakan hukum dengan hak budgeting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat saya rasa cukup untuk menjamin hal tersebut terima kasih baik terima kasih selanjutnya untuk juri kedua Ibu Dr. Andi Yuleni Paris MSG kami silakan waktu Ibu 12 menit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih tim satu atas pemaparannya ada beberapa pertanyaan saya di sini di halaman 75 tim satu menggambarkan relasi Pancasila dengan pembukaan undang-undang dasar serta tujuh pokok haluan negara tapi ketika saya melihat bagaimana relasi antara PPHN tujuh pokok haluan negara dan tujuh isu PPHN ini ke pembukaan empat pembukaan undang-undang dasar itu gak kelihatan hanya ada garis antara legislatif pendidikan berkualitas tapi bagaimana Anda mampu menjelaskan ini kedua tadi terkait dengan sustainability antara kalau PPHN ini nanti ada kemudian dengan rencana pembangunan jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah rencana pembangunan jangka panjang di daerah ini bagaimana tim satu bisa meyakinkan bahwa dengan adanya PPHN ini berarti ada keberlanjutan pembangunan baik di tingkat nasional provinsi dan daerah kemudian pertanyaan selanjutnya di dalam tujuan kegunaan penyusunan naskah akademik tim satu menuliskan mengetahui indikator pencapaian yang diwujudkan dengan adanya PPHN ketika saya buka halamannya itu tidak 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 ada padahal di dalam tujuan nomor lima disebutkan untuk mengetahui indikator pencapaian oke kalau memang tidak ada di sini bisa disebutkan kira-kira indikator apa saja yang bisa tim satu jelaskan bahwa dengan adanya PPHN ini ada pencapaian-pencapaian yang bisa dihasilkan kemudian di halaman 108 dan 109 di sini disebutkan salah satu yang menarik juga terkait dengan proses penegakan PPHN di mana kewajiban mahkamah konstitusi merujuk pada PPHN jadi dalam constitutional review di sini disebutkan bahwa MK di dalam memutuskan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar wajib menjadikan PPHN sebagai landasan tafsirannya bagaimana Anda tim satu ini yakin bahwa ini akan bisa berjalan ya kemudian saya juga ingin bertanya terkait PPHN ini kalau kita mau dan bisa misalnya apakah perlu kita lakukan amandemen undang-undang dasar atau hanya ketetapan ketetapan MPR atau dasar hukum yang lainnya bisa dijelaskan alasannya kemudian yang menarik juga di dalam halaman 104 disebut bahwa dengan adanya PPHN ini akan memberikan penguatan kepada fungsi budgeting di DPR dan disitu Anda menyebutkan bahwa menyebabkan kekuasaan DPR menjadi lebih tinggi dibandingkan Presiden ini apa alasannya bisa dijelaskan demikian wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan tim 1 ditanggapi izin terkaitan dengan relasi pembukaan undang-undang dasar itu sebagai kita cita negara maka sejati ini adalah yang termantuk di dalam 7 poin pokok-pokok halal negara ini merupakan jabaran dari kedua ini Dewan Juntur Hormat sehingga adanya keterkaitan antara pokok-pokok halal negara dengan kedua dari yang telah saya telah kami sebutkan terima kasih izin menambahkan Dewan Juntur Hormat terkait relasi antara pembukaan undang-undang dasar tepatnya kami merujuk pada tujuan negara yang ada di undang-undang dasar itu dengan pokok-pokok halal negara tentulah sangat berkaitan dengan jurian terhormat sebab merupakan turunan langsung daripada undang-undang dasar itu misalnya kami ambil contoh di salah satu poin pokok-pokok halal negara kami itu ada stabilitas sosial kesehatan terpadu dan ketahanan ekonomi itu merujuk kepada tujuan negara yang kedua yaitu untuk menajukan kesejahteraan umum jadi hal ini tentu sangat berkaitan sesuai dengan tabel yang kami susun di maskang kami Dewan Juri yang terhormat isu menjawab terkait dengan pertanyaan ketiga terkait indikator capaian Dewan Juri yang terhormat indikator capaian dapat diukur antara nilai kuantitatif dan nilai kualitatif nah kami telah menjelaskan bahwa indikator-indikator capaian pokok-pokok halal negara ini dapat diwujudkan ketika hal-hal yang diatur arah pengaturan pokok-pokok halal negara itu telah bersesuaian dengan naskah akademi kami karena sejatinya bahwasannya arah jangkauan dan indikator capaian adalah bukan hal yang harus terpisah misalnya ketika DPR dalam menyetujui RAPBN yang disuruhkan presiden telah memperhatikan pokok-pokok halal negara maka itulah yang menjadi indikator capaian bahwa efektivitas pokok-pokok halal negara ini telah tercapai Dewan Juri yang terhormat terima kasih izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat mengenai pertanyaan keempat tentang mahkamah konstitusi wajib memperhatikan pokok-pokok halal negara ketika kita merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia kata wajib menunjukkan adanya keharusan sedangkan memperhatikan artinya mencermati maknanya adalah mahkamah konstitusi wajib artinya ada keharusan untuk memperhatikan pokok-pokok halal negara dimana pokok-pokok halal negara ini dijadikan sebagai landasan atau pedoman terhadap arah pembangunan dan jengkauan halal negara terima kasih izin menambahkan doang jalan terhormat hal ini bersesuaian dengan pandangan Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa nilai konstitusi tidak hanya diukur dengan nilai yang tertulis di dalam batang tubuh melainkan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengannya konferensi ketatan negaraan dan kebiasaan masyarakat terima kasih silakan ibu juga masih ada lagi tapi di dalam relasi itu tidak anda gambarkan bagaimana relasi antara Pancasila pembukaan undang-undang dasar jadi sepertinya terpisah anda hanya membuat arah panah antara eksekutif legislatif judikatif kemudian dengan tujuh isu PPHN itu itu gak kelihatan relasi itu kemudian tolong dibedakan antara jangkauan dengan indikator kalau memang anda menganggap bahwa jangkauan dan indikator itu tidak dibedakan tidak perlu ditulis di dalam tujuan penulisan atau tujuan kegunaan penyusunan naskah akademik karena kalau kita berbicara indikator itu kan ada benchmarknya ukurannya tapi ternyata saya cari di naskah anda gak ada jadi tolong ini dijelaskan kemudian pertanyaan saya apa dasar hukum yang akan kita pakai untuk nantinya memutuskan ini adanya PPHN apakah amendement undang-undang dasar atau hanya undang-undang organik atau ketetapan MPR di dalam jangkauan terhormat kami tidak menganggap bahwa indikator capaian dan arah jangkauan itu adalah dua hal yang sama tapi dua hal itu sering berkolaborasi ketika arah jangkauan itu tercapai maka indikator-indikator itulah yang menjadi alasan mendasar sehingga arah jangkauan itu tercapai di dalam jangkauan terhormat jadi ketika arah jangkauan telah tercapai maka secara otomatis dan konseguhan hal itu bersesuaian dengan indikator capaiannya terima kasih izin menjawab Dewan Jangkauan Hormat mengenai pokok-pokok hal negara ini kami menawarkan bahwasannya pokok-pokok hal negara itu diatur dalam tab MPR mengapa demikian ketika merujuk kepada Stephen Bautiori menjelaskan bahwa norma itu memiliki sifat yang berjenjang maknanya adalah semakin ke atas dia semakin abstrak semakin ke bawah dia semakin konkret hal ini kemudian dipertegal soal Nelsky bahwasannya perbedaan norma tersebut dipengaruhi karena adanya sifat norma yang berbeda-beda kemudian selanjutnya Hamid Atomi menempatkan tab MPR sebagai bagian daripada Start Group Gazette yang menempati urutan kedua di bawah cita negara bangsa Indonesia maknanya adalah ketika pokok-pokok hal negara ini diatur dalam tab MPR maka dia lebih abstrak daripada Formula Gazette tapi dia kemudian lebih konkret daripada Start Fundamental Norm sehingga Dewan Jangkauan Hormat sangat ideal ketika pokok-pokok hal negara ini diatur dalam bentuk tab MPR terima kasih izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat apa yang dijelaskan oleh rakan kami itu sesuai dengan pandangan dari Hans Kelsen yang melihat bahwa norma itu harus dilihat berdasarkan validitas norma dan efektivitas norma itu ketika haluan negara yang merupakan norma yang mendasar dan direktif kemudian diatur di dalam norma yang sifatnya formal visit seperti undang-undang maka tidak tercapai efektivitas normanya untuk itu kami menempatkan pokok-pokok hal negara di dalam stat-geran visit yang bersifat mendasar dan direktif melalui tab MPR Dewan Juri yang terhormat kalau pertanyaan saya terkait dengan relasi antara kenapa tidak digambarkan kalau mau digambarkan seperti apa di halaman 75 itu antara pembuang undang-undang dan asar dengan Pancasila ini masih ada waktu ya coba dijelaskan terkait dengan Pancasila sebenarnya telah dijiwai dengan pembukaan undang-undang dasar itu sendiri atau telah menjiwai pembukaan undang-undang dasar itu sendiri maksudkan kami menggambarkan terkait relasi antara pembukaan dengan tujuh pokok-pokok haluan negara ini misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia yang termaktub dalam alunia keempat itu akan berkorelasi dengan PPHM tujuh pokok nomor lima dan nomor tujuh kemudian memajukan kesejahteraan umum itu akan berkorelasi dengan PPHM nomor satu nomor dua dan nomor empat kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa akan berkorelasi dengan pokok-pokok haluan negara nomor tiga dan ketertiban dunia akan berkorelasi dengan PPHM nomor enam terimakasih ya itu harusnya digambarkan korelasi itu ini kan nggak kelihatan ya itu diperbaiki nanti figure-nya oke makasih baik selanjutnya juri ketiga Bapak Doktor Jimmy Usfunan waktunya 12 menit dipersilakan ya terima kasih kompo satu ya tim satu pertama saya melihat dari latar belakang ada beberapa argumentasi yang dikemukakan karena masalah eksekutif centris RPJMN bertentangan dengan RPJPN begitu juga di dalam RPJPD bertentangan dengan RPJPN kemudian SPPN daya ikatnya itu tergantung konfigurasi politik visi misi itu kepala pemerintahan tidak berkelanjutan yang pertama kalau kita misalnya melihat dalam konteks eksekutif centris nah ini kira-kira apa solusinya yang kemudian menjadi kebijakan untuk menghilangkan eksekutif centris ketika kondisi saat ini kan masing-masing pemerintahan atau masing-masing lembaga negara itu punya yang namanya rencana strategis rencana MPR DPD DPR itu kemudian dengan MK itu menyesuaikan dengan RPJMN sedangkan pemerintah itu ya RPJMN dengan menggunakan RPJPN sedangkan Mahkamah Agung dia rencana sendiri menggunakan cetak biru buku birunya mereka buat sendiri itu untuk mencari solusi yang pertama kemudian yang kedua kalau misalnya yang menjadi masalah dalam latar belakang itu ketidaksesuaian antara daerah dengan pusat maka bagaimana caranya membuat PPHN ini sebagai solusi dan sekaligus prosedurnya agar daerah itu bisa menggunakan RPJPN dengan format otonomi daerah yang saat ini terjadi nah format otonomi daerah seakan-akan daerah itu menggunakan otonomi daerah kebebasannya nah kemudian bagaimana ketika membuat PPHN ini daerah kemudian ikut mengikuti apa yang menjadi politik hukum dari pusat nah itu dulu yang saya mau minta komentarnya masih ada yang lain nanti baru menyusul baik diwan juri yang terhormat terkait dengan pertanyaan tersebut yang mana arah pembangunan sekarang yang bersifat eksekutif sentris yang mana mulai dari proses perumusan terkait dengan rencana jangka panjang kemudian eksekutif juga diberikan kewenangan untuk ikut membahas ketentuannya sampai dengan pelaksanaan undang-undang tersebut hingga menetap keanggaran yang semuanya bersifat eksekutif sentris kami menawarkan adanya suatu mekanemis konsensus yang mana dalam pembentukan haluan negara yakni terkait dengan pokok-pok haluan negara tersebut yang mana terdapat tahap yakni penyusulan rap oleh lembaga negara terkait dengan subtansi muatan dalam tahap-tahap yang akan diatur dalam PPH tersebut jadi nanti terdapat mekanemis konsensus dalam pembentukan pokok-pok haluan negara tersebut Dewan Juri yang terhormat izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat terkait dengan solusi yang kami tawarkan untuk menghilangkan eksekutif sentris itu atau eksekutif lobby yaitu dengan penghapusan RPJP seperti apa yang telah kami rumuskan di dalam naskah kami ketika RPJP itu telah dihapus maka seluruh rencana-rencana yang akan diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara akan merujuk kepada PPHM hal ini penting Dewan Juri yang terhormat sebab PPHM di sini berperan sebagai politik hukum pembangunan nasional seperti yang telah dikemukakan oleh Prof. Bagermanan bahwa setelah masa reformasi politik hukum nasional kita ini menjadi hilang sebab tidak ada tidak ada cara-cara yang pasti untuk mencapai tujuan negara itu makanya pokok-pokok haluan negara ini hadir sebagai politik hukum nasional seluruh penyelenggaraan negara akan merujuk kepada pokok-pokok haluan negara yang telah kami susun ini Dewan Juri yang terhormat silahkan saya ingin menjawab terkait sebenarnya bagaimana mekanisme pada saat di daerah kementerian semua mempunyai pembangunannya masing-masing sebenarnya ini berakar dari itu tadi adanya RPJP yang merupakan konstelasi tempore yang harusnya berakhir dalam 5 tahun tapi dipertahankan dalam 20 tahun kan itu adalah produk politik yang dipertahankan dibentuk pada masa prode presiden tertentu tapi bertahan hingga masa prode bahkan ketika prode presiden itu tidak berakhir nah itu yang pertama yang menjadi solusi kemudian yang kedua adalah dari segi pembentukan makanya kami dalam pembentukan pokok-pokok haluan negara melakinkan bahwa semua baik tingkatan daerah maupun tingkatan pusat itu terlibat aktif dalam menyusun draft pokok-pokok haluan negara ini sehingga hal ini meminimalisir akan terjadinya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara pembangunan di setiap kementerian maupun di daerah terkait dengan pembangunan nasional yang kita inginkan dengan bersesuaian pokok-pokok haluan negara itu sedangkan upaya refresennya dapat kita lakukan dalam penegakan pokok-pokok haluan negara kami telah jelaskan dalam presentasi kami bahwa dalam ketika pokok-pokok haluan negara ini telah disahkan maka berbagai peraturan perundang-undangan akan direintegrasikan atau disesuaikan sesuai dengan pokok-pokok haluan negara tersebut sehingga adanya kontradiksi diskonektivitas dan diskontinuitas yang menjadi khawatiran yang saat ini terjadi itu tidak akan terjadi dengan adanya solusi tersebut terima kasih ada poin yang menarik yang barusan disampaikan pertama RPJPN hilang kedua musyawara haluan negara itu juga melibatkan masyarakat di daerah ketiga peraturan perundang-undangan nanti harus merujuk pada PPHN tiga hal ya nah kalau misalnya yang pertama RPJPN hilang nah nanti apakah format PPHN yang ditawarkan itu sifatnya operasional atau kemudian dia sifatnya umum pertama kedua musyawara haluan negara dengan tadi untuk mengatakan pelibatan aktif masyarakat bagaimana formatnya kalau misalnya perubahan undang-undang dasar di beberapa negara atau beberapa undang-undang itu ada mekanismenya referendum atau plebisit kemudian yang ketiga kalau peraturan perundang-undangan itu mengarah menggunakan PPHN sebagai dasar dan kemudian logikanya ditarik kepada MK itu wajib menggunakan PPHN sebagai dasar untuk menguji maka pertanyaannya adalah bagaimana cara Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan ketika PPHN itu kemudian ada yang sifatnya yang harus atau tidak bisa mengatur secara detail silahkan terima kasih terima kasih Dewan Juri yang terhormat izin menjawab mengenai pokok-pokok hal negara ini dia bersifat umum ketika kita berbicara tentang pokok-pokok hal negara maka disini pokok-pokok hal negara yang saya maksud itu dia bersifat direktif dalam artian dia melembagakan norma ketika kita kaitkan dengan teori Adolf Berker bahwasannya norma itu memiliki dua wajah dia merujuk kepada peraturan yang ada di atasnya dan menjiwai peraturan yang ada di bawahnya maknanya adalah peraturan yang ada di bawahnya dia harus merujuk kepada peraturan dia harus merujuk kepada pokok-pokok hal negara ini izin menjawab Dewan Johan Johan Hormat terkait dengan besiara hal negara untuk pertama kalinya Dewan Johan Johan Hormat melibatkan masyarakat masyarakat yang dimaksud disini bahwasannya yang pertama lembaga negara yang kedua partai politik dan yang ketiga lembaga sosial masyarakat kemudian besiara hal negara pertama kalinya diatur di dalam peraturan MPR terkait dengan kata tertip sidang masyarakat orang negara di dalam peraturan kata tertip sidang masyarakat orang negara itu diatur terkait dengan pertama korum pengambilan suara 50% plus 1 dan dihadiri 2 per 3 oleh perwakilan lembaga kedua syarat keterlibat lembaga dan yang ketiga mekanis persidang terima kasih izin menambahkan Dewan Johan Johan yang terhormat musyarakat hal negara yang kami maksudkan ini nanti akan menjaring seluruh elemen bangsa sebab akan dihadiri oleh seluruh cabang kekuasaan negara baik itu yang ada di tingkat daerah maupun ada yang tingkat pusat seluruh lembaga negara seluruh partai politik dan seluruh lembaga masyarakat sehingga hal ini dimaksudkan agar musyarakat hal negara itu benar-benar demokratis dan benar-benar menjaring seluruh keinginan rakyat baik itu yang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Dewan Johan 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 izin menjawab benar-benar yang terhormat terkait kewajiban mahkamah konstitusi untuk berlambaskan pokok-pokok hal negara seperti yang kami terutarakan bahwa pandangan Jimli Asidik yang mengatakan bahwa dalam penujian undang-undang terhadap undang-undang basah sewakiannya nilai konstitusi tidak hanya diukur dengan apa yang tertulis di batang tubuh melainkan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengannya konvensi ketatan negaraan dan kebiasaan masyarakat pun turut menjadi nilai-nilai dari konstitusi sendiri lantas mengapa pokok-pokok hulu negara ini menjadi urgen untuk dijadikan landasan sebagai kewajiban karena yang pertama secara filosofis bahwa pokok-pokok hulu negara ini merupakan pengejauhan tahan lebih lanjut terkait dengan kedalatan rakyat hal ini berkonsekuen dengan apa yang disampaikan oleh pembicara kami sebelumnya bahwa pembentukannya itu sangat demokratis kemudian secara yuridis ketika kita membaca bahwa pokok-pokok hulu negara yang ditapkan dalam bentuk tab NPR maka sejatinya peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya sudah seyakianya dijiwai dengan tab NPR tersebut maka berdasarkan kedua pertimbangan tersebut sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menjadikan PPHN sebagai landasan dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar terima kasih saya sambung lagi jadi kalau kita lihat fungsinya Mahkamah Konstitusi itu kan pengawal ideologi pengawal kemudian konstitusi juga dan juga bagaimana menjamin hak konstitusional warga negara nah dalam konteks PPHN ini bicara soal perencanaan pembangunan nasional di sini ya jadi dia tidak terlihat ada satu akibat yang sudah terjadi ketika hak konstitusional warga negara itu hilang nah tadi pertanyaan yang pertama disampaikan bahwa PPHN ini nanti sifatnya abstrak atau umum dan menghilangkan RPJPN nah pasti nanti ada ruang nanti interpretasi dari Mahkamah Konstitusi ketika itu abstrak dan kemudian menjadi persoalan dalam konteks kedepannya nah gimana caranya supaya kita membuat Mahkamah Konstitusi itu tidak menyimpang dalam perencanaan yang sudah dibangun di dalam PPHN ini saya kira itu yang perlu saya dalami makanya ketika kita melihat bahwa ketika kita melihat normal yang kami sebutkan di dalam perubahan pasal 24 C. NOK alat 2 itu adalah huruf besar dimana ketika PPHN itu adalah sudah dalam bentuk produk makanya limitasi dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian itu adalah sebenarnya produk pokok-pokok haluan negara itu sehingga Mahkamah Konstitusi tidak akan menafsirkan lebih jauh kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian kewajiban ini menjadi suatu hal yang penting ataupun suatu hal yang harus dilakukan adalah karena Mahkamah Konstitusi itu melindungi hak-hak warga negara demokrasi dalam jadwal terhadap waktu habis langsung saja dilanjutkan kepada juri keempat kepada Ibu Dr. H. 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 T. Armi Ula S. H. umum dipersilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Shalom Omos Wastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan dan Salam sehat selalu untuk kita semuanya Tim satu, yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan selamat, sudah lolos dan masuk menjadi sepuluh besar finalis untuk kompetisi terkait dengan penulisan naskah akademis. Baik, yang pertama yang ingin saya konfirmasi pada Anda semuanya, menjadi seorang juris itu penguasaan akan bahasa itu menjadi sesuatu hal yang mutlak. Penguasaan akan bahasa itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang perlu dilakukan secara konsisten. Bahasa, karena bahasa sehari-hari kemudian menjadi bahasa normal itu adalah sesuatu yang berbeda. Bahkan bukan hanya bahasa, tanda baca pun itu menjadi sesuatu yang penting. Titik, koma itu menjadi hal yang penting. Jadi itu yang saya melihat, ini adalah mungkin koreksi dulu ya dalam hal bahasa. Saya melihat beberapa catatan dalam tulisan Anda yang tidak konsisten. Misalkan, tadi disampaikan ketika ditanya oleh Dr. Jimmy, Anda mengatakan huruf kecil, huruf besar, itu kan ada perbedaan. Nah sekarang, saya juga melihat dalam tulisan Anda, pembukaan undang-undang dasar, Anda tulis dengan huruf kecil. Padahal yang Anda maksudkan, pembukaan undang-undang dasar itu tentu dengan P-nya itu ada huruf besar. Ini koreksi ya, konsistensi dalam berbahasa. Yang kedua, saya juga ingin mendapat konfirmasi dari Anda dan sekaligus klarifikasi, apakah yang Anda maksudkan di dalam tulisan Anda, khususnya itu di dalam abstrak dan latar belakang. Saya menemukan beberapa berulang-ulang Anda sampaikan, garis-garis besar daripada haluan negara. Kemudian selanjutnya, Anda mengatakan garis-garis besar haluan negara dengan huruf besar. Saya ingin mengetahui dulu konsep berpikir Anda, konsistensi Anda ketika Anda menuliskan di sini dengan cara yang berbeda. Ada penulisan garis-garis besar daripada haluan negara, kemudian Anda juga menyampaikan produk berupa GPHN. Nah, saya ingin tahu dulu bagaimana konsistensi Anda di dalam berpikir. Silahkan. Izin menjawab dengan juruan yang terhormat. Ya, terkait dengan besar-kecil dan huruf yang kami gunakan untuk menulis garis-garis besar daripada haluan negara. Jika kami menuliskan garis-garis besar daripada haluan negara huruf kecil, hal ini merujuk pada segi fungsi atau materi muatan dari produk tersebut. Sedangkan jika kita menuliskan garis-garis besar haluan negara dengan huruf kapital di depannya, itu berarti menuju pada produk atau produk yang telah jadi. Misalnya TAP MPR, TAP GPHN. Seperti itu perbedaannya Dewan Juri yang terhormat. Jadi, kalau begitu yang Anda maksudkan ini untuk produknya itu adalah GPHN. Kemudian di sini tertulis juga ini. Anda juga seringkali menyampaikan pada masa ini produk disebut garis-garis besar haluan negara, kemudian juga perubahan terhadap garis-garis besar daripada haluan negara itu terletak pada fungsinya. Bisakah Anda menjelaskan secara konseptual? Izin menjelaskan Dewan Juri yang terhormat. Jadi memang ada berbagai transformasi sering dengan perubahan ketatan negaraan kita terkait dengan haluan negara ini. Misalnya pada era Soekarno disebut PMSB, di mana pada saat itu ini haluan negara lebih identik dengan arah politik. Contohnya misalnya dengan manifesto politik yang kita ingin mencapai. Kemudian yang kedua, di era Soekarno. Era Soekarno itu lebih identik dengan adanya pembangunan nasional. Di era informasi, GPHN yang diusung dijadui pada saat terjadi krisis di era tahun 1998, itu lebih identik kepada bagaimana penyelenggaraan negara agar terhindar dari KKN, ataupun kolusi korupsi dan nepotisme. Sedangkan di era SPTN ini, dia lebih kepada apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa dia lebih kepada dominasi eksekutif sentris. Sedangkan, apa yang kami jabarkan pada pokok-pokok haluan negara ini adalah konsep yang merupakan hasil evaluasi dari tahapan-tahapan ketatan negaraan terkait dengan pokok-pokok haluan negara itu, menjadi suatu konsep pembangunan nasional, sekaligus menjadi konsep arah penyelenggaraan negara. Terima kasih. Baik, kalau begitu, yang Anda usulkan dengan pokok-pokok haluan negara itu produk atau fungsi? Anda kan mengusulkan ini, kan ada dua terminologi. Jadi tadi ada garis-garis besar daripada haluan negara, kemudian Anda katakan GPHN dengan huruf besar adalah produk. Nah, sekarang pokok-pokok haluan negara itu produk ataukah fungsi? Karena nanti berkaitan dengan ide Anda. Baik, Dewan Jury yang terhormat terkait dengan pertanyaan demikian. Pokok-pokok haluan negara yang terdapat di dalam pasal 3 terkait dengan naskah perubahan kami, yakni kami menyebutkan majelis permusuhan rakyat berwarna menetapkan dan atau mengubah pokok-pokok haluan negara dengan menggunakan huruf kecil. Yang itu menunjukkan bahwa pokok-pokok haluan negara adalah arti materialnya dari segi fungsinya. Sedangkan kita lihat dalam pasal 24 misalnya, terkait dengan pasal 2A, pasal perubahan yang kami buat, yakni mahkamah konstitusi wajib menjadikan pokok-pokok haluan negara yang kami tandai di situ sebagai bentuk dari produk hukum dari pokok-pokok haluan negara tersebut. Izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami menuliskan pokok-pokok haluan negara huruf kecil di dalam pasal 3 tersebut? Sebab pokok-pokok haluan negara ini belum terbentuk. Maka untuk membentuknya terlebih dahulu harus ditulis menggunakan huruf kecil karena dia masih berupa draft. Kemudian setelah ditetapkan, barulah dia bisa berubah seperti yang telah tertera di pasal 24. Di situ menggunakan huruf besar sebab telah ditetapkan melalui TAP MPR. Jadi sudah berbentuk produk. Kemudian memperjelas juga ada juga pokok-pokok haluan negara yang kami tuliskan di pasal 23A 3. Di situ kembali lagi menggunakan huruf kecil karena yang kami maksudkan adalah materi muatan dari pokok-pokok haluan negara itu termasuk juga apa-apa saja yang mempengaruhi pembentukannya. Jadi DPR dalam melakukan, dalam menyetujui RAPBN Presiden nanti tidak melihat secara produk saja. Tetapi bagaimana dulu pembentukan-pembentukan pokok-pokok haluan negara itu, bagaimana sidang musyawara haluan negaranya. Jadi dia melihat secara lebih komprehensif daripada TAP MPR-nya saja. Mengapa demikian? Karena kenapa kita membedakannya di Mahkamah Konstitusi? Sebab Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tentulah harus dibatasi dengan adanya kepastian hukum. Jadi dia tidak menilai... Tidak paham maksudnya ya. Jadi daripada, karena waktunya pendek ya. Nah sekarang kalau begitu Anda tidak konsisten. Di dalam buku Anda itu di halaman 6 Anda menyebutkan PPHN itu huruf besar dan itu produk hukum gitu ya. Anda mengemukakan ini ada tiga gagasan PPHN itu ada di dalam Undang-Undang Dasar mengakibatkan nanti Undang-Undang Dasar akan berubah-ubah kalau itu di Undang-Undang ya kan. Nah itu menunjukkan bahwa Anda mengatakan ini adalah sebuah produk. Nah coba nanti dipahami ya. Jadi ini cara berpikir yang harus konsisten karena ini berkaitan dengan bahasa dan Anda mengusulkan itu ada di dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Oke. Ini yang terkait dengan substansi yang Anda tulis. Berikutnya yang saya ingin konfirmasi pada Anda itu adalah kalau kita bicara tentang naskah akademik perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 terkait pokok-pokok haluan negara. Ada tiga hal yang harus kita cermati. Yang pertama, apa sih urgensi produk atau apa yang disebut dengan pokok-pokok haluan negara itu. Ya, apa urgensinya? Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Itu satu. Yang kedua, kalau ini kemudian ada urgensi adanya pokok-pokok haluan negara, itu lembaga mana, lembaga negara mana yang memiliki kewenangan untuk membuat pokok-pokok haluan negara. Yang ketiga adalah produk hukumnya. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan komprehensif dari Anda terkait tiga hal ini. Karena saya belum membaca secara sistematis ya. Tiga hal ini karena yang diminta itu adalah naskah akademis perubahan terkait dengan pokok-pokok haluan negara. Silahkan, waktunya hanya dua menit. Bisa efektif ya menggunakan waktu. Izin menjawab Dewan Jirul Terhormat mengenai urgensi daripada pokok-pokok haluan negara ini. Bahwa ketika berbicara tentang teori dan praktik pelaksanaan negara ini, ketika berawal pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia tahun 1945, itu telah berdampak pada hilangnya salah satu fungsi esensial daripada majelis perusahaan perusahaan rakyat untuk meletapkan haluan negara. Sementara ketika kita melihat pada arah pembangunan nasional saat ini, itu cenderung bersifat eksekutif sentri sediliminasi oleh eksekutif. Hal ini kemudian dikhawatirkan akan berpotensi untuk menciptakan arah pembangunan yang tidak berkesinambungan. Sementara Undang-Undang SPPN itu sangat bergantung pada konfigurasi atau susana politik antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. Kemudian, sehingga hal ini kemudian dikhawatirkan akan berpotensi untuk menciptakan arah pembangunan yang tidak berkesinambungan. Ketika kita kaitkan dengan teori hukum pembangunan, di mana dia menjadikan hukum sebagai sarana untuk membangun, dalam praktiknya saat ini terjadi kesenjangan antara pembangunan di tingkat daerah dengan di tingkat nasional. Sehingga pokok-pokok halal negara ini sangat penting sebagai arah pembangunan dan jangkauan halal negara. Kemudian Dewan Jenderal Hormat, ketika kita kaitkan dengan teori check and balance dispersekan separation of power, bahwasannya dalam praktiknya saat ini itu diminasuk oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif. Sehingga tidak terjalin adanya sistem check and balance. Dewan Jenderal Hormat, dengan diberikannya kewenangan kepada MPR untuk membentuk halal negara meletap MPR, itu tidak serta-merta memperoleh sistem presidensial sebagaimana alas yang dihapuskan GBHN. Justru hal ini akan mempertegas sistem check and balance antar lembaga negara. Terima kasih. Ya, terkait dengan lembaga yang kemudian menjadi pembentuk ataupun terlibat aktif dari pokok-pokok halal negara ini, sebenarnya ini adalah konsensus bersama, Dewan Jenderal Hormat. Tapi nantinya karena produknya adalah bentuk nyatap, makanya itu adalah kewenangan Majelis Pernasihatan Rakyat. Dan saya rasa itu merupakan penyelunan dari Pancasila. Silakan Pak. Terima kasih. Waktu habis. Dan silakan terakhir, Bapak Dr. Iman. Ya, terima kasih, Muda Rato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memberikan apresiasi dulu ya. Sudah masuk ke sampai putaran final. Dari sekian banyak peserta yang mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, juga dari konsep dan dari naskah akademis yang sudah disusun, dan juga sudah di, ya saya nyatakan diuji lah ya, perasanya walaupun ini bukan pengujian ya. Sudah diuji dengan beberapa Dewan Juri. Ya, saya melihat banyak hal-hal baru yang mungkin tidak terpikirkan di dalam opini umum ya, dalam masyarakat, tapi muncul di sini. Maka menjadi hal yang dikejar oleh beberapa juri, seperti tadi oleh Pak Dr. Jimmy Usfunam, dikejar, ya, beberapa konsep-konsep baru tersebut. Ya, karena memang hal itu menjadi hal yang menarik dan penting juga yang ada di dalam naskah akademik ini. Ada beberapa hal ini, saya kembali lagi mengejar hal baru itu ya, sesuatu konsep yang baru. Di dalam naskah akademik yang disusun oleh kalian ya, di sini ada tentang proses penegakan, penegakan daripada PPHM ini. Penegakan ya, perasanya kan digunakan penegakan. Kemudian muncul tiga konsep. Yang pertama adalah pengujian di MK, yang kedua adalah dalam proses legislasi, yang ketiga adalah dalam proses anggaran. Itu penegakan. Jadi Anda hanya melihat bagaimana konsistensi daripada PPHM ini, tujuh pokok ini yang Anda sebut, ke dalam undang-undang. Maksudnya ya, hanya konsistensi yang dilihat. Begitupun Anda hanya melihat bagaimana konsistensi dalam proses legislasi. Ya, maka perasanya digunakan penegakan. Yang ketiga, Anda juga melihat bagaimana nanti relevansi dan konsistensinya terhadap budgeting itu sendiri, kan gitu ya. Anda hanya melihat konsistensi. Sedangkan ini satu sistem pembangunan. Dalam satu sistem pembangunan, bagaimana menilai. Ini kan hanya melihat konsistensi regulasinya. MK melihat apakah undang-undangnya sesuai tidak dengan PPHM. Anda juga akan melihat bagaimana pembentukan peraturan di legislasi itu sesuai dengan PPHM. Konsistensi yang Anda lihat. Tapi saya belum menemukan bagaimana sebagai suatu arah pembangunan ini dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Bagaimana sistem penilaian, apakah yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang dijariskan? Yang ketiga, siapa yang menilainya? Kalau ini kan hanya melihat konsistensinya saja. Nah, yang saya ingin tahu, bagaimana suatu program pokok ini dijalankan yang menjadi arah daripada pembangunan itu sendiri. Itu saja dulu ya, saya tanyakan. Ya, silakan dijawab. Terima kasih. 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 kami dalam presentasi kami telah menggunakan sebuah sifat norma itu dan sifat norma itu akan konsekuin dengan bagaimana penegakan norma itu atau bagaimana proses menilainya ketika kita misalnya memilai bahwa ini nantinya akan mekanisme norma pelaksanaan maka tentu penilaiannya akan lebih konkret dalam diri yang terhormat tapi ini adalah norma yang direktif maka penilaiannya itu dapat dilakukan belum dilakukan berbagai reintegrasi ataupun melakukan berbagai kolaborasi antar tiap lembaga sesuai yang diorang diri katakan bahwa itu adalah bentuk cek ambulansis dan di mana bentuk cek ambulansisnya yang pertama dari segitang bentuk kan saya rasa itu adalah bentuk cek ambulansis di mana setiap lembaga akan selalu mengontrol dalam pembentukan kemudian di mana sisi penegakan ketika pokoknya negara yang telah dalam bentuk produk itu ada di mahkamah konstitusi selaku lembaga perabilan dan itu semua telah menjawab bagaimana kewateran doang juri terkait dengan bagaimana cara menalai itu doang juri terhormat ya terima kasih kita pindah ya mungkin ada masih sisa waktu ke topik berikutnya yaitu tentang Anda berkali-kali menyinggung mahkamah konstitusi ya sebagai suatu produk hukum yang kemudian diuji di NK saya minta penjelasan ya karena disini kan wajib ya dijadikan landasan ya bukan seperti undang-undang dasarnya di rumusan konstitusi yang Anda rumuskan disitu sebagai hasil dari perubahan kelima yang disebutnya dengan pasal 24 ya C sebelumnya itu kan menguji ya jadi artinya konstitusi itu menjadi batu uji ya menjadi batu uji ya kan frasanya gitu ya sedangkan disini menjadi landasan apa bedanya itu apakah Anda membedakan atau tidak membedakan antara menjadi landasan seperti satu lagi itu yaitu rumusan konstitusi menjadi batu uji ya kalau du coba bisa minta penjelasannya apa bedanya tersebut atau Anda tidak membedakan atau Anda membedakan cuman ini juga konsep yang menentang dari sebelumnya ketika kita berbicara terkadang penajian undang-undang terhadap undang-undang dasar di dalam buku Jim West sedikit terkadang terhadap undang-undang penajian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu didasari atas adanya hak konstitusional yang terlanggar dimana hak konstitusional ini akan terlanggar ketika produk undang-undang itu yang nantabene produk politik itu kemudian diuji terhadap undang-undang dasar itu sendiri makanya dalam penembusan kami kami tidak menjadikan norma pokok-pokok luar negara ini sebagai batu uji mengapa? karena norma pokok-pokok luar negara ini adalah konsensus bersama sama halnya dengan konstitusi sebagai konsensus bersama itu jadi kami jelas membedakan antara landasan pengujian dengan batu uji itu sendiri bisa tangkap idenya berarti dibedakan antara landasan pengujian dengan batu batu uji kenapa dia pengaturan SPH pengaturan pokok-pokok ini dalam tab MPR dalam tab MPR dalam tab MPR dalam tab MPR yang berbubah normatif ya disitu ya artinya kan dia juga menjadi batu uji kalau anda nyatakan seperti itu yang kedua dimungkinkan tidak ketika dia dalam bentuk tab MPR ini kemudian dia berubah dia mempunyai nilai atau mempunyai konsekuensi yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu sendiri karena anda meletakannya secara hirarki silakan baik diwan juri yang terhormat terkait dengan pertanyaan demikian apakah pokok-pokok halwa negara tersebut mampu diuji hasil dari gagasan kami yaitu tidak karena kenapa bila kita melihat dari mekanisme dari pembentukan pokok-pokok halwa negara yang mana melibatkan semua elemen bangsa mulai dari tingkat di daerah sampai dengan nasional yang akan menghasilkan suatu mekanisme konsensus dalamnya dan terkait dengan subtansi dari pokok-pokok halwa negara yang kami susun dan terdapat tujuh matri tersebut yang kami buat dengan cara secara absah yang mana telah yang akan yang merupakan turunan dari undang-undang dasar dan Pancasila Dewan Juri yang terhormat ya terima kasih ya walaupun anda berangkat dari Stephen Boteurinya Kekasan ya yang kemudian anda letakkan dia sebagai tab MPR ya terima kasih itu saja dari saya baik selanjutnya setelah Dewan Juri kami persilakan kepada pimpinan Badan Pengkajian Bapak Dr. Andus Agung Gunanjar Sudarsa untuk menyampaikan tanggapannya waktunya 8 menit Pak dipersilakan terima kasih yang pertama mungkin dari tim satu ini saya melihat mulai dari paparan sampai kepada respon atas penilaian pemantauan dari para juri secara keseluruhan saya melihat bahwa saudara-saudara ini sudah boleh dikatakan untuk mereh disertasi dokter ini sudah sudah hampir memenuhi persyaratan jadi secara metodologis anda sudah mampu memaparkan mulai dari abstrak lalu landasan-landasan teori yang anda pergunakan kondisi empirik anda bisa ungkapkan sampai kepada analisis terkait dengan substansi dan hal-hal yang sudah saudara paparkan komentar kami dari pimpinan badan kajian yang pertama mungkin secara umum saya mengucapkan selamat kepada tim satu atas karya pemikiran-pemikiran saudara yang sudah tersusun secara baik ini sebuah langkah awal bagi saudara sebagai mahasiswa untuk mampu bisa lebih mendalami lagi tentang konstitusi kita namun ada beberapa hal yang mungkin saya tidak membaca secara keseluruhan tapi sekilas kami menangkap dan melihat dari naskah yang anda ujikan ini yang anda sajikan ini yang pertama berkenaan dengan halaman 52 dan 53 ya ini nanti berkaitan dengan keberadaan ketetapan MPR S dan MPR pas amendement dimana MPR waktu itu merumuskan pasal 1 aturan tambahan yang memberikan penugasan kepada MPR untuk melakukan peninjauan penetapan status hukum daripada tab-tab MPR S dan MPR tersebut nah ini kenapa demikian karena memang hirarki perundang-undangan kita terdahulu di bawah undang-undang dasar itu ada tab MPR maka ketika MPR tidak lagi membuat bisa melakukan ketetapan yang sifatnya reheling kecuali yang besiking tentunya ini mau diapakan oleh karena itu kita susunan peraturan perundang-undangan kita tiadakan tab walaupun pada akhirnya undang-undang yang pertama itu direvisi akhirnya mencatungkan tab nomor 1 tahun 2003 yang sampai hari ini masih berlaku perlu kami sampaikan sebagai tambahan informasi untuk bisa memperkaya karya pemikiran saudara ini bahwa pasal 2 tab nomor 1 tahun 2003 itu ada 2 tab yang perlu kehatian-hatian di dalam kita menentukan sikap karena ini persoalan ideologi persoalan sejarah kebangsaan kita yang juga membutuhkan semacam konsensus nasional yang juga berkaitan dengan aspirasi sekenap bangsa dan negara kita yang beridologikan Pajasila tab MPRS nomor 25 itu juga perlu kehati-hatian untuk kita menyentuh areal itu termasuk tab tentang Timur-Timur karena sampai hari ini pun kita jangan sampai persoalan-persoalan itu sampai hari ini masih banyak persoalan yang masalah keperdataan keluarga negaraannya sampai hari ini termasuk sikap politik dimana pada waktu itu Timur-Timur itu atas kehendak sendiri pernyataan bergabung tapi ternyata hari ini terpisah itu agak sensitif bisa bisa dikatakan kita selama sekian tahun itu dikatakan menjajah dan lain sebagainya ini perlu kehati-hatian itu di halaman 52 dan 53 dan yang berikutnya di halaman 100 ya di halaman 100 kami juga akan lebih baik kalau mungkin dilengkapi tentang proses pembentukan PPHN pada tingkat 4 musyawarah haluan negara hanya diungkapkan pembicaraan tingkat 1 pembicaraan tingkat 2 masuk tahap 5 pengesahan coba dilengkapi dikaji lebih jauh tentang proses pembentukan PPHN ini terkait dengan bagaimana mekanisme proses yang secara konstitusional karena ini lomba konstitusional drafting bagaimana mengkaitkan PPHN itu yang dalam konteks perumusannya pekerjaannya dalam sebuah tahap di satu sisi proses MPR melakukan tahap tentang PPHN dan ada tahap sebelumnya yaitu tahap bagaimana bagaimana proses sebelumnya sebelum tahap ini proses melakukan pemberian kewenangan kepada MPR untuk membuat kepada undang-undang dasar untuk membuat tahap oleh karena itu harus ada proses amendement nah terkait dengan proses amendement mau tidak mau norma pasal 37 harus diinset dalam naska ini sekiranya demikian yang dapat kami sampaikan selamat kepada tim satu atas presentasi anda mudah-mudahan hasil karya ini juga bisa nanti dikompetisikan dengan tim-tim yang lain tapi setidaknya saya menilai bahwa anda sudah memiliki kemampuan gagasan pemikiran yang cukup baik cukup maju dalam kondisi kekinian untuk para mahasiswa yang tentunya memang langka sekali jarang sekali orang yang ingin konsen membahas mendalami tentang konstitusi ini sekali lagi saya ucapkan selamat semoga perkuliahan anda bisa lancar bisa baik dengan predikat lulus yang sangat memuaskan demikian kami kembalikan kepada moderator baik terima kasih Pak Agun demikian presentasi dari tim 1 kepada tim 1 sebelum meninggalkan room ini dipersilakan untuk foto bersama dengan Dewan Juri mohon kamera ya 3 2 1 oke cukup kami ucapkan terima kasih kepada tim 1 dipersilakan untuk meninggalkan room ini agar tim 2 bisa segera bergabung terima kasih terima kasih terima kasih Dewan Jurnal hormat selamat menikmati terima kasih Terima kasih.